so welcome back to my channel kali ini kita akan unboxing lagi Aki dari Aspira tipenya sama GTJ 6P seperti yang kita pasang sebelumnya di GSX-R kali ini kita akan memasangnya di Sonic 150 so kita unboxing saja segera selamat menikmati dan sudah selesai kita buka dari tadi bubble wrap yang cukup tebal dan cukup sulit sebelum kalian membeli barang seperti Aki seperti ini usahakan menggunakan jasa ekspedisi terpercaya soalnya Aki ini salah satu barang yang cukup rentan untuk dikirimkan melalui di jalur kurir ya jadi tidak semua kurir mau menerima pengiriman Aki selain itu pastikan juga menggunakan jasa ekspedisi yang sedikit human errornya jadi jangan sampai ketika mengirimkan barang barangnya tertukar dari ketele doran kurir ya soalnya kemarin-kemarin saya merasakan atau mengalami hal tersebut ya oke mungkin kita bertanya atau kalian bertanya kenapa saya membeli lagi Aspira GTJ 6P salah satunya karena Aki ini harganya lebih murah dari GS Astra dan dari Astra Group ya jadi bukan kaleng-kaleng dari Astra Auto Parts jadi dapat terpercayalah intinya karena sebelumnya banyak Aki dari GS Astra yang di cloning kalau cloning itu kan masih tanda tanya kualitasnya meskipun memberi garansi ya apa sedikit bercerita kemarin-kemarin kita juga menggunakan Aki dari Aspira ini dan kualitasnya sejauh ini cukup bagus jadi kita gunakan lagi dan GTJ 6P ini digunakan dari beberapa motor salah satunya adalah FU Sanix 150 GSX 150 series dari Bandit kemudian GSX-R, GSX-S itu gunakan GTJ 6P kemudian yang lainnya juga pakai GTJ 6P nanti kalian lihat saja di artikel saya yang akan saya sertakan linknya di deskripsi sayang sekali disini saya tidak ada voltmeter yang terpasang di motor Sonic 150 jadi kita nggak tahu ini voltasenya bagaimana apakah masih bagus atau tidak tapi kita coba saja kita coba menggunakan kita coba charger dulu menggunakan charger aki keringnya sebenarnya untuk pembelian aki tidak usah di charger pun bisa ya bisa langsung dipakai tanpa digunakan charger tapi tidak ada salahnya kita coba charger dulu walaupun dikata penjualnya ini tahun muda ya bulan muda misalnya kalau bulan-bulan tua itu ampere sama voltasenya sering drop jadi misalkan kita beli aki yang tahun muda yang bulan muda biar lebih powerful di sini charger menyala tandanya mengisi dan charger akinya ini tidak ada voltasenya tidak ada penuh voltase misalkan ketika kita mencharger aki kutubnya sesuai agar tidak ada korslet dan sambil menunggu kita biarkan saja selama beberapa menit mungkin sampai penuh aki terisi dulu biar nanti bagus di motornya kita charger sedikit oh iya apakah kalian jika kalian bertanya apakah ketika membeli aki harus di charger nah jawabannya tidak cukup kita langsung nyalakan saja mesin motornya tapi pada beberapa kondisi aki memang harus di charger karena aki dibiarkan di gudang ya di gudang penjualan di gudang toko terlalu lama jadi ampere ampere dan voltasenya turun so ini sudah berhenti barusan pertanda ya memang selesai sepertinya pimi nyalakan lagi dan berhenti lagi sepertinya ini memang sudah penuh jadi kita langsung cek saja di motor so di celah yang sempit ini kita akan membuka bagian aki dari stonics 150 letaknya di sebelah sini dan kita coba nanti buka ya pertama kita buka bagian sini dengan menggunakan kunci L5 yang ada disini ini tapi ini bautnya sudah termarket sih nih kita tahu bawaannya ukuran berapa kita letakkan jadi ini tinggal dibuka walaupun sebenarnya untuk yang masih ori disini ada satu lagi baut tapi ini karena sudah ada yang patah jadi tinggal satu baut baru saya manelnya kemana selanjutnya kita buka bagaimana apaan apaan disini yo kita mau simpan gumpa saya ini kita buka dulu bagian bawah ini buka yang minusnya dulu biar tidak poslet karena kita dapat yang baru jadi jadi yang kita simpan dulu yang minus kemudian yang plus ini kalau semuanya ada ada baut disini ini akan kunci L5 lagi oke ini sebenarnya akhirnya masih menyala tapi tidak kuat untuk starter ya ampere nya drop itu biasanya selain ampere yang drop dan voltasnya juga drop selebihnya mengenai kenapa motor nggak bisa di start up kalian bisa baca di 1piston.com ini kita buka bagian sini sudah sedikit susah jadi sudah hati-hati jangan sampai ada yang hal ini ini satu kabel kita congkel pakai ombang ombang minus kita congkel saja sebelah sini ada bracket untuk kabel rem dia menempel di dudukan untuk bagian ini banyak cekrim 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 dan seder sih nggak kelihatan sebenarnya hati-hati juga sebenarnya ombang minus itu bisa kena tangan hati-hati juga putus bagian kebelnya ini bisa terlebih selanjutnya selanjutnya buka kutub positif terus kita gunakan begini saja sekalian lah oke ini kelihatan di kamera sana karena letaknya sempit nih kita buka saja ini 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 akik kering ya gta-jet menampi itu termasuk akik kering dan biasanya ketika sudah drop kemudian kita charger itu nggak akan lama tapi jika motor jarang digunakan biasanya akuat beberapa minggu atau beberapa bulan yang lebih baik ganti baru lepas 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 hasil nah ini akibawaan dari sonic 140 serta gs gf 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 Apa yang harus dipasangkan adalah kabel positifnya, jadi jangan negatifnya dulu Kenapa harus positifnya dulu? Ya biar powernya tidak tertahan Daya si aki tidak tertahan gitu Saya lupa belum masukkan ini Mur aki Mur persegi, persegi terpanjang Kena yang letaknya seperti ini, jadi terlalu pusing sih Dia letaknya berbaring Nah, kalau ditanya Sonic 150 itu cocoknya pakai aki basah atau aki kering? Kalau dilihat dari posisi aki ya, akinya ini berbaring jadi tidak berdiri Dia berbaring, dan karena berbaring cocoknya sih pakai yang aki kering ya Kalau pakai aki gel itu lebih mantap lagi Soalnya biar cairannya tidak gampang tumpah Terima kasih 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 selamat menikmati jadi apa yang membuat starter ini tidak mau menyala kita coba ulik-ulik lagi so waiting here so ini aki tadi sudah kita tukar jadi yang gas egg ada disini dan yang aki tadi kita unboxing ada di gas egg dan menyala dengan sebelumnya sedang ketika kita coba disini saya tahu masalahnya dari yang awalnya bisa sebelum-sebelum mengganti aki beberapa hari kebelakang sempat masih merespon kemungkinan hanya ada satu kerusakan ya ini pada bagian bendik jadi ada kerusakan lain so dari yang awalnya merespon sekarang enggak sama sekali berarti ada kerusakan lain dan kita harus perbaiki di kemudian hari so tapi sejauh ini aki ini berfungsi dengan baik aki yang kita beli bahkan tadi voltasenya ada 12,5 setelah kita charger sedikit dan artinya yang beli Aspira GTZ 6P itu worth it karena harganya lebih murah ya sekitar 30 ribuan lebih murah dari yang gas Astra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati